Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Penggunaan rudal balistik untuk penghancuran jembatan Guna memperlambat distribusi logistik Armenia ke Medan Laga Nagorno-Karabakh Sepertinya memiliki implikasi besar terhadap perang yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan Apalagi beberapa hari yang lalu, Azerbaijan juga dikabarkan menyerang pusat pembangkit listrik tenaga nuklir milik Armenia Di kota Avyovan yang hanya berjarak 16 km dari ibu kota Yerevan Walaupun hal itu dapat ditanggis oleh sistem pertahanan udara Armenia Tentu jika pembangkit listrik itu hancur, akan terjadi krisis energi Yang bisa berakibat lumpuhnya semua aktivitas, termasuk aktivitas rakyat sipil Dan kengerian krisis energi listrik itu, bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu menimpa Venezuela Sabotase pemadaman listrik selama 7 hari, yang diduka dilakukan oleh unit khusus Navy Seals Membuat Venezuela bergejolak Masyarakat tidak bisa melakukan transaksi keuangan Air tidak mengalir Makanan pegu mulai membusuk Dan efek domino lainnya, yang disebabkan sabotase pembangkit listrik Dan kabar terbaru dari zona perang Armenia-Azerbaijan Armenia mengatakan, pihaknya siap untuk bekerja dengan mediator internasional Untuk mencapai kencatan senjata dengan Azerbaijan Kedua negara terlibat pertempuran sengit Memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri Yang telah memasuki hari ketujuh pada Sabtu 3 Oktober kemarin Armenia siap untuk terlibat dengan Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat Untuk membangun kembali rezim kencatan senjata Kata Kementerian Luar Negeri Armenia Dalam sebuah pernyataan Seperti dikutip dari Al Jazeera Sabtu 3 Oktober 2020 Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat Adalah ketua bersama kelompok mediator OSCE Untuk konflik di Nagorno-Karabakh Namun, pernyataan itu menambahkan Agresi terhadap Nagorno-Karabakh ini Akan terus menerima tanggapan kami yang kuat dan tegas Dalam artian lain, kami siap kencatan senjata Tapi, kalau Anda tetap menyerang Ya kami tetap lawan Kurang lebih seperti itu Perkembangan itu terjadi Setelah pejabat etnis Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh Yang memisahkan diri Melaporkan 54 korban militer Di antara pasukan yang didukung Armenia Ini menjadikan korban tewas di kubu Armenia Menjadi 158 tentara Azerbaijan sendiri belum melaporkan adanya korban militer Tetapi mengatakan 19 warga sipil tewas dalam aksi penembakan Yang dilakukan oleh Armenia Meskipun pernyataan Armenia Menandai tanda pertama bahwa Dialog perundingan di atas meja dapat dilakukan Menteri Luar Negeri Turki mengatakan Bahwa agar Azerbaijan menyetujui kencatan senjata Armenia harus menarik pasukannya Dari wilayah yang diperebutkan Berbicara pada konferensi pers bersama Dengan mitranya dari Italia Luigi De Maio Mevlut Cavusoglu mengatakan pada hari Jumat Bahwa kebuntuan mendorong Armenia Untuk menyerang Dan secara ilegal Menempatkan orang-orang Armenia Ke wilayah negara lain Jika komunitas internasional ingin melakukan sesuatu tentang Karabah Mereka harus membuat Armenia segera meninggalkan tanah Azerbaijan Kata Cavusoglu Menambahkan bahwa Turki akan mendukung upaya apapun ke arah itu Ada kekhawatiran pentrokan meluas Menjadi perang multi front habis-habisan Yang dapat menyedot kekuatan regional Seperti Turki dan Rusia Turki adalah pendukung terkuat Azerbaijan di kancah internasional Sementara Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia Angkara telah dituduh oleh Armenia Memasuk pejuang untuk konflik tersebut Menarik mereka keluar dari Suriah Utara Dan menempatkannya di Nagorno-Karabah Tapi tuduhan itu dibantah oleh Turki dan Azerbaijan Presiden Rusia Vladimir Putin Dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pasinyan Mengatakan keprihatinan serius pada hari Jumat atas laporan ini Sebuah pernyataan dari Kremlin mengatakan Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan yang serius Atas informasi yang diterima Tentang keterlibatan dalam aksi militer Para kelompok militan bersenjata ilegal dari Timur Tengah Bunyi pernyataan itu Menyusul pembicaraan telepon antara kedua pemimpin Presiden Perancis Emmanuel Macron Mengatakan laporan intelijen menunjukkan Bahwa 300 pejuang dari kelompok jihadis di Suria Telah melewati Turki Dalam perjalanan ke Azerbaijan Garis merah telah dilintasi Menambahkan bahwa negaranya menuntut penjelasan Dalam seruan bersama pada hari Kamis Putin, Presiden Amerika Donald Trump Dan Emmanuel Macron Mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke negosiasi Yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa teritorial Yang sudah lama ada antara kedua negara itu Rusia juga menyarankan Pihaknya membuat kemajuan dalam upaya diplomatik dengan Turki Dengan menteri luar negeri mereka Sergei Lavrov Dan mitranya Kavuzoglu Mengatakan mereka siap untuk koordinasi erat Kuna menstabilkan situasi Armenia dan Azerbaijan telah terkunci dalam perselisian Selama puluhan tahun Atas Nagorno-Karabakh Wilayah yang memisahkan diri Yang berada dalam Azerbaijan Tetapi digendalikan oleh etnis Armenia Yang didukung oleh Armenia Nagorno-Karabakh Memisahkan diri dari Azerbaijan Selama perang tahun 1990-an Yang menewaskan 30 ribuan orang Tetapi Tidak diakui oleh negara manapun Sebagai sebuah negara Termasuk Armenia yang melindungi mereka Pertempuran pecah secara berkalah di wilayah tersebut Dan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Sebagian besar terhenti sejak perjanjian genjatan senjata Pada tahun 1994 Bagaimana menurut Anda? Apakah ini akan menjadi sebuah akhir Dari konflik antara Armenia dan Azerbaijan? Kita tunggu saja episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!